Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, malam berpintah ayam hutan merah Sumatra dan berpintah ungkas Untuk postingan saat ini tentang ayam hutan merah Sumatra original yang ada di kandang Adenaji, sekarang Adenaji lepas pumbaran full ya, karena sesekali ayam hutan merah Sumatra Adenaji ini, Adenaji lepas seperti ini Karena menurut Adenaji ini adalah sesuatu yang memang dibutuhkan ya sobat, agar dia itu bisa mendapatkan udara, lapang leluasa, pergerakannya dia itu bebas, penuh Untuk aktivitasnya juga penuh ya sobat, jadi untuk peregangan ototnya dia bisa lebih sempurna atau lebih baik ya sobat Untuk ayam hutan merah Sumatra Adenaji ini masih takut-takut sama Adenajinya sobat, apabila Adenaji keluarkan dari kandang Ya mungkin karena dia masih suasana yang baru ya sobat ya, padahal enggak baru juga ya sobat Ada rasa trauma mungkin seperti itu, atau dia teringat waktu masih di hutannya itu seperti itu Apabila dia jumpa dengan manusia, maka dia akan menghindari ya sobatku Atau dia menghindari kontak dengan manusia, sehingga dia seperti ini keadaannya sobatku Jadi untuk Adenaji sendiri membuat konten ini agar sahabatku semua pecinta ayam hutan merah Sumatra Itu mengataui bahwasannya ayam hutan merah Sumatra itu apabila dipelihara full umbaran seperti ini ya sobatku Dia itu akan merasa fresh, sehat ya sobatku Dia merasakan seperti berada di alam sana ya sobatku Seperti waktu dulu sebelum Adenaji tangkap dari hutan sana dia merasakan itu adalah suasana mereka Seperti yang dia rasakan alami ya sobatku Jadi tidak di dalam kandang, maka dia akan merasakan lebih leluasa pergerakannya Demi kan sobatku Untuk ayam hutan merah Sumatra apabila dilepas full umbaran seperti ini Maka dia akan merasakan lebih natural alami ya Seperti di alam pertama kali dia sebelum ada Naji tangkap ya sobat Demikiannya sesuai ini sobatku Untuk postingan Adenaji tentang ayam hutan merah Sumatra full umbaran yang ada di kandang Adenaji Jina Seperti ini keadaannya Semoga sahabatku semua dapat bermotivasi bahwasannya ayam hutan merah Sumatra Itu dapat jina ya sobatku Semoga bermanfaat Untuk yang like, komen Adenaji sangat harapkan untuk mendukung channel Adenaji agar bisa terus berkembang Dan Adenaji menutupkan banyak-banyak terima kasih atas dukungannya Selamat berjumpa di lain waktu dan kesempatan Next Selamat menikmati